Ya, pemirsa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah pusat akan melakukan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Dalam hal ini tentunya tempat-tempat wisata di Kota Jambi juga akan ditutup selama PPKM Level 3 berlaku. Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menuturkan pihaknya akan terus melakukan optimalisasi terhadap tempat-tempat wisata di Kota Jambi pada saat sebelum dan sesudah Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pusat akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dimana dengan penerapan PPKM Level 3 ini, tempat-tempat destinasi wisata di Kota Jambi sementara akan ditutup dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari mendatang. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menuturkan sebagai Kota Jasa, hal ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah. Namun dirinya juga terus mendorong optimalisasi pada saat sebelum dan sesudah Natal dan Tahun Baru. Dirinya juga mengatakan terkait dengan anggaran pada tahun 2022 mendatang, pihak DPRD Kota juga akan berencana mengusulkan penambahan anggaran. Namun dengan jumlah yang tidak banyak. Kota Jambi kan sebagai Kota Jasa dan Pendagangan, jadi memang salah satu sumber daya yang bisa dikembangkan itu adalah bidang para wisata. Jadi memang salah satu komplang umpulannya dari pemerintah Kota Jambi itu adalah bidang para wisata. Nah memang Pak Wali ya sangat konsepnya dalam pengembangan destinasi para wisata di Kota Jambi yang seperti kita lihat yaitu adalah pengembangan dan Ossipin ya. Dan Alhamdulillah semenjak PTKM sudah selesai kemarin, jadi sudah mulai buka ya destinasi para wisata di Kota Jambi. Dan destinasi di Kota Jambi itu memiliki potensi yang tidak biasa ya yang bisa kita kembangkan terus menerus. Karena memang warga Kota Jambi itu kan dia butuh tempat ya, tempat untuk rekresi, untuk bersantai-santai gitu ya. Karena memang tidak ada lagi ya kemana gitu kan. Kalau di desa kan banyak ya tempat-tempatnya. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.